Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bab 1. Gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar A. Konsep gerak Yang pertama membahas tentang gerak lurus Gerak adalah perubahan kedudukan suatu benda dari posisi awal Benda dikatakan bergerak ketika benda mengalami perpindahan atau menempuh suatu jarak tertentu Gerak lurus dibedakan menjadi dua yaitu gerak lurus beraturan GLB Dan gerak lurus berubah beraturan GLBB GLB merupakan gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang tetap atau tanpa percepatan Yang dirumuskan sebagai berikut V sama dengan S dibagi T V adalah kecepatan atau kelajuan satuannya meter per sekon S adalah perpindahan atau jarak satuannya meter Dan T adalah waktu satuannya sekon Kita masukkan ke dalam contoh soal Misalkan seorang atlet berlari menempuh jarak 30 meter dalam waktu 6 sekon Berapakah kecepatan berlari atlet tersebut? Maka diketahui jaraknya atau S-nya yaitu 30 meter Dengan waktunya adalah 6 sekon Yang ditanyakan adalah kecepatan berlari atlet berarti V-nya yang ditanyakan Maka kita masukkan rumus kecepatan V sama dengan S dibagi T S-nya 30 T-nya 6 Berarti 30 dibagi 6 sama dengan 5 meter per sekon Jadi kecepatan berlari atlet tersebut adalah 5 meter per sekon GLBB atau gerak lurus berubah beraturan merupakan gerak lurus suatu benda yang kecepatannya berubah Karena adanya percepatan tetap Yang dirumuskan sebagai berikut A sama dengan delta V dibagi delta T Dengan delta V sama dengan Vt dikurangi V0 A adalah percepatan, satuannya meter per sekon Delta V adalah perubahan kecepatan, satuannya meter per sekon Delta T adalah perubahan waktu, satuannya sekon VT adalah kecepatan akhir, satuannya meter per sekon Dan V0 adalah kecepatan awal satuannya meter per sekon Kita masukkan ke dalam contoh soal Saat mendekati lampu lalu lintas, mobil yang awalnya bergerak dengan kecepatan sebesar 72 km per jam Diperlambat hingga 0 km per jam dalam selang waktu 5 sekon Berapakah perubahan kecepatan mobil tersebut? Maka diketahui V0 atau kecepatan awalnya sebesar 72 km per jam Karena kecepatan itu satuannya meter per sekon, maka kita ubah kilometer per jam menjadi meter per sekon 72 km kita ubah ke meter dikalikan 1000, 72 ribu Kemudian per jam, 1 jam sama dengan 3600 sekon Jadi 72 ribu dibagi 3600 adalah 20 meter per sekon Kemudian Vt-nya atau kecepatan akhirnya yaitu 0 km per jam Maka sama dengan 0 meter per sekon Delta T-nya perubahan waktunya yaitu 5 sekon Yang ditanyakan adalah percepatan Maka kita masukkan rumus percepatan Delta V dibagi delta T Delta V-nya itu kan perubahan kecepatan Yaitu kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal Maka kita masukkan kecepatan akhirnya adalah 0 Kecepatan awalnya adalah 20 Dibagi 5 Maka dihasilkan yaitu min 4 meter per sekon Maka terjadinya pengurangan kecepatan mobil sebesar min 4 meter per sekon Ibu sudah membahas bagaimana mencari kecepatan dan juga percepatan Ya, ibu ulangi Untuk rumus kecepatan yaitu V sama dengan S dibagi T V kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu Sedangkan rumus percepatan yaitu A sama dengan delta V dibagi delta T A percepatan sama dengan perubahan kecepatan dibagi perubahan waktu Selanjutnya yaitu pengerjaan soal Kerjakan dua soal berikut Nomor 1 Seorang anak mengendarai sepeda menempuh jarak 20 meter dalam waktu 5 sekon Berapakah kecepatan yang ditempuh anak tersebut? 2. Sebuah mobil yang mula-mula diam bergerak dipercepat beraturan Hingga kecepatannya menjadi 72 km per jam Setelah bergerak selama 30 sekon Percepatan yang dialami mobil tersebut adalah Silakan dikerjakan dua soal Ibu tunggu jawabannya Semoga pembahasan kali ini dapat dipahami Dan juga dapat bermanfaat bagi kalian Sekian dari ibu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh